Di sini ada soal tentang aritematika sosial, pertanyaannya adalah keuntungannya adalah untuk mengejarkan ini tentunya kita akan gunakan konsep aritematika sosial Rumus yang akan kita gunakan di sini adalah Yang pertama adalah rumus yang berada di tabel ini dan juga nanti untuk mencari persen keuntungannya kita akan gunakan rumus untung perbeli dikali 100% Nah di sini bruto adalah berat kotor, lalu neto adalah berat bersih, dan tara adalah berat wadah Nah dari soal ini kan sudah diketahui brutonya yaitu 40 kg Di sini juga diketahui taranya adalah 2,5% Nah berarti di sini kita cari taranya ini dalam kilogram Nah kita akan gunakan rumus yang ini, yang kedua Jadi persen tara dikali bruto Berarti tara sama dengan persen taranya yaitu 2,5% atau 2,5% per 100 dikali brutonya adalah 40 kg Maka di sini kita dapat taranya yaitu 1 kg Nah selanjutnya kita akan cari netonya nih Untuk mencari neto, rumusnya adalah bruto dikurang tara Tadi brutonya adalah 40 kg Dikurang taranya adalah 1 kg Berarti netonya adalah 39 kg Nah sekarang kita cari harga jualnya nih Karena kan setelah itu akan dijual eceran kan dengan harga 2 ribu per kilogram Nah tadi kan kita dapat netonya yaitu 39 kg kan Maka di sini kita tulis harga jualnya sama dengan 39 kg dikali harga jual per kilogramnya yaitu 2 ribu rupiah Maka di sini kita dapat harga jualnya yaitu 78 ribu rupiah Nah selanjutnya kita cari nih keuntungannya Keuntungannya berarti kan harga jual dikurang harga beli kan Maka di sini kita tulis untungnya adalah harga jual dikurang harga beli Harga jualnya adalah 78 ribu dikurang harga belinya adalah 60 ribu Maka di sini kita dapat keuntungannya adalah 18 ribu rupiah Nah sekarang kita cari persen keuntungannya Berarti persen untung adalah keuntungannya tadi adalah 18 ribu kan 18 ribu per harga belinya adalah 60 ribu dikali 100% Maka di sini kita dapat persen keuntungannya yaitu 30% Kalau kita lihat di option jawabannya adalah yang D Sudah selesai Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton